Syahrini murka dituduh pura-pura hamil, istri Reini Barak beri peringatan, mendapat azab. Syahrini beri peringatan bagi yang menudingnya pura-pura hamil. Sebab hingga saat ini Syahrini masih saja diterpas soal kehamilan yang palsu. Mulanya, Syahrini memposting video mesra bersama Reino Barak. Reino Barak nampak memeluk Syahrini dari belakang sembari mengelus perutnya. Namun, salah seorang netizen menuding bahwa Syahrini menggunakan perut palsu dan berpura-pura hamil. Lantas, Syahrini langsung memposting soal azab para pelaku tukang gosip. Pada unggahan terbarunya, ia nampak memposting ulang unggahan dari Ustaz Khalid Basalamah, Senin, 15 Juli 2024. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya, berita bohong, yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami secara literal liayat ini, kalau sudah jelas diharamkan dalam Islam untuk sengaja menyebarkan tuduhan-tuduhan keji atau mendatangkan perbuatan yang menyebabkan atau mencelakakan orang-orang beriman. Ini akan diancam dengan dua siksaan di dunia dan di akhirat. Artinya, akan datang hukumannya di dunia sebelum akhirat. Dan akhirat tentu lebih keras lagi siksaan tersebut, bunyi video ceramah tersebut. Syahrini kini tinggal di Hotel Mewah di Singapura sebagai persiapan persalinan. Syahrini mengaku sudah menginap di Hotel Mewah tersebut selama 3 bulan demi menyambut kelahiran sang buah hati pertamanya. Diketahui, usia kehamilan Syahrini telah memasuki usia ke-8 bulan. Terima kasih telah menonton!